Federasi Sepak Bola Vietnam VFF, mengumumkan pelatih baru untuk menggantikan posisi Park Hang Seo. Sosok pelatih itu pernah dipecat karena Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam mencapai kesepakatan dengan Philippe Trousier untuk menjadikannya pelatih baru Vietnam. Sekretaris Jenderal VFF Duong Nip Hoi membenarkan informasi tersebut. Sampai saat ini, VFF dan Philippe Trousier pada dasarnya telah mencapai konsensus dan kebulatan suara tentang konten yang terkait dengan pekerjaan pelatih kepala tim nasional dan Timnas U23 juga ada pun target dan tugas-tugas pada periode yang akan datang, ujar Duong Nip Hoi. Akan tetapi perayaan pengumuman Philippe Trousier baru akan digelar sebelum akhir Februari. Diperkirakan upacara pengumuman pelatih kepala Timnas dan U23 baru akan diadakan oleh VFF sebelum akhir Februari tahun 2023, kata Duong Nip Hoi. Tugas pertama pelatih kepala baru adalah membangun tim dan rencama kegiatan nasional Timnas U23 yang diperkirakan akan fokus pada awal Maret untuk mempersiapkan SEA Games ke-32 yang diselenggarakan di Kamboja pada Mei tahun 2023, ujarnya. Kontrak Philippe Trousier dimulai pada tanggal 1 Maret tahun 2023 hingga tanggal 31 Juli tahun 2023, berakhir setelah Piala Dunia 2026. Pelatih 67 tahun itu pernah melatih sejumlah tim nasional lain seperti, Pantai Gading, Nigeria, Afrika Selatan, Jepang, Qatar, dan Maroko. Selain itu, Philippe Trousier juga pernah melatih klub, Marseille, FAR Rabat, FC Ryukyu, SZ Ruby, dan lainnya. Saat melatih Qatar, Philippe Trousier pernah dipecat karena Timnas Indonesia. Saat itu, Qatar melawan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2004 di Halifah International Stadium. Hasilnya Qatar kalah 1-2 dari Timnas Indonesia. Gol Qatar saat itu dicetak oleh Magid Mohamed Hassan menit 83. Sementara dua gol tim Besutan Beni Dolo dicetak oleh Budi Sudarsono menit 26, dan Ponario Astaman menit 48. Setelah kekalahan itu, Philippe Trousier dipecat dari kursi pelatih Qatar. Setelah kekalahan itu, Philippe Trousier dipecat dari kursi pelatih Qatar.